Sejak Otober 2001 lalu, Amerika berperang di Afganistan. Sejauh ini, sekitar 1.700 anggota militer Amerika tewas, sedangkan lebih dari 14.000 luka-luka. Sepuluh tahun kemudian, perang Afganistan terus berkecamuk. Dan sebagian pihak menyatakan, kondisi negara ini justru memburuk. Menurut Jenderal Stanley McChrystal, mantan komandan pasukan Amerika di Afganistan, kegagalan Amerika menguasai situasi di Afganistan disebabkan oleh kesalahan strategi di awal. Menurut laporan PBB baru-baru ini, insiden serangan di Afganistan meningkat 40 persen dibanding waktu yang sama tahun lalu. Pemerintah Amerika telah menyatakan, sekitar 33.000 pasukan Amerika akan ditarik keluar dari Afganistan pada pertengahan tahun 2012, sedangkan peralihan tanggung jawab keamanan akan dilakukan pada tahun 2014. Meski demikian, banyak pihak meragukan pasukan Amerika akan sepenuhnya keluar dari Afganistan sesuai jadwal. Sebagai perang terlama dalam sejarah Amerika, Perang Afganistan tak sepi dari protes. Selama beberapa hari terakhir, demo anti-perang Afganistan digelar di berbagai kota di Amerika. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. TagS! 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 Terima kasih.